Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya ingin sharing Masih seputar game The Sims Mobile Dan masih dalam playlist Gov Gaming Dan dunia The Sims Mobile Jadi kali ini saya akan membahas tentang Kenapa The Sims Mobile saya tidak bisa dibuka Jadi beberapa waktu yang lalu saya riset di google Mengenai masalah-masalah yang biasanya kalian tanyakan kepada mbak google Jadi ada pertanyaan seperti itu Yang beberapa dari sobat gamer Player The Sims Mobile Mencari jawaban di google Kenapa The Sims Mobile tidak bisa dibuka Nah jadi saya juga pernah The Sims Mobile saya tidak bisa dibuka Dan ternyata yang pertama yaitu Pertama kita tidak memiliki koneksi internet Jadi walaupun game The Sims Mobile ini kelihatan seperti offline Tapi game ini tetap online dan membutuhkan data internet ataupun wifi Jadi kalian harus tetap terhubung ke dalam jaringan internet ketika akan memainkan game The Sims Mobile Atau kalian akan berhenti di loading Nah yang kedua Saya waktu itu juga pernah mengalaminya Jadi karena game The Sims Mobile ini belum update Jadi pas masih di halaman loading Dia meminta kita untuk update terlebih dahulu aplikasi The Sims Mobile kita Dan setelah di update baru The Sims Mobile bisa dijalankan kembali Nah yang ketiga Jadi Ini masih kemungkinan tapi saya belum mengalaminya Namun biasanya ini sering terjadi pada HP Aplikasi-aplikasi yang tidak bisa dibuka itu biasanya Sering terjadi pada HP atau smartphone yang Memori HPnya penuh Jadi The Sims Mobile ataupun bisa juga aplikasi lain Terganggu Kinerjanya Jadi dia tidak bisa ngebuka aplikasinya Setidaknya Ruang kosong di memori kalian itu harus 70% Jadi mau buka aplikasi apapun tetap Tidak nge-lag ataupun tidak mengganggu kinerja dari aplikasi itu sendiri Yang berikutnya yaitu Tadi yang pertama sudah mengenai update Kemudian mengenai internet Jaringan internet Kemudian mengenai data Nah yang keempat Mungkin juga ini karena Kalian menggunakan aplikasi The Sims Mobile yang mod Versi mod Dan aplikasi itu rusak Jadi sehingga pas kalian install Dia tidak bisa dibuka Dan solusinya adalah kalian uninstall Dan kalian cari Aplikasi mod The Sims Mobile yang baru Dari website yang lain tentunya Ataupun Yang jelas berbeda lah Dari yang kalian install sebelumnya Mungkin itu saja Semoga menjawab Pertanyaan dari Kenapa The Sims Mobile Kalian tidak bisa dibuka Dan jangan lupa Tekan tombol like dulu Kemudian tinggalkan komentar kalian di kolom komentar Dan yang baru datang ke channel ini Silahkan di subscribe dulu Dan yang sudah subscribe Dan masih stay di channel ini Terima kasih sudah Men-support Sampai sejauh ini Mungkin itu saja Sampai jumpa lagi Di video yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!